Assalamualaikum Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai vanishing cream Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Dava Zulfianti dengan nil 2.1.1.5.0.1.0.8.8 dari kelas 3B Mahasiswa Fakultas Farmasi semester 3 Universitas Sumatera Utara Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi sediaan non-steril 1 Sebelum kita masuk ke apa itu vanishing cream kita harus terlebih dahulu tahu apa itu cream Menurut Pharmacope Indonesia edisi 6, cream adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terbarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai Vanishing cream adalah cream dengan tipe emulsi O per W atau oil in water atau minyak dalam air Fase minyak pada vanishing cream adalah 10-20% terdispersi dalam fase air Untuk proses yang terlibat dalam proses pembuatan vanishing cream ini adalah proses emulsifikasi antara fase minyak dan fase air Nama vanishing cream ini sendiri berasal dari kata vanish dan cream Nah, vanish itu sendiri artinya menghilang Hal ini dikarenakan pada saat pengaplikasian vanishing cream pada kulit air akan menguap dan akan meninggalkan residu tipis film dari steric acid atau komponen minyak lainnya Oleh karena itu dia bersifat mudah hilang Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pencampuran pada pembuatan cream Nah, diantaranya itu adalah suhu, tegangan, waktu pengadukan suhu pencampuran dapat memengaruhi tegangan antarmuka sehingga mempengaruhi sifat fisik cream Suhu pada saat pencampuran bahan-bahan sediaan cream harus dijaga karena dapat mengurangi kemungkinan terjadi pengkristalan atau pemadatan bahan yang terlalu cepat pada saat proses pembuatan sediaan cream Untuk lama pengadukan juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses pembuatan sediaan cream karena pengadukan dalam proses pembuatan sediaan cream dapat mempengaruhi partikel-partikel yang ada menjadi semakin kecil sehingga diperoleh sediaan cream yang baik Selain itu terdapat faktor seperti pH dan emulgator yang digunakan Pada pembuatan cream itu sendiri apabila tidak diperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhinya bisa saja terjadi pecahnya cream dan tidak terbentuklah basis cream itu sendiri alasan pemilihan bentuk sediaan vanishing cream umumnya karena sifatnya yang tidak lengket dan mudah hilang dan enak digunakan Tentangan formulasi yang terdapat pada pembuatan cream pada umumnya jika fase-fasenya tidak sesuai rasionya maka bisa cream itu gagal oleh karena itu diperlukan perhatian khusus pada reformulasi dan formulasinya serta pada proses pembuatannya vanishing cream mulai bermunculan setelah perang dunia pertama terus berkembang dan tetap diproduksi hingga zaman sekarang pada percobaan yang telah dilakukan sebelumnya pada praktikum teknologi sediaan non-stereo satu kita hanya membuat basis vanishing cream nah berikutnya terdapat master formula pembuatan vanishing cream menurut Mitsui tahun 1997 vanishing cream harus terdiri dari komponen minyak humectan surfaktan alkali pengawet antioksidan parfum dan air murni atau aquades untuk formula yang digunakan pada praktikum sebelumnya yang telah dilakukan yaitu kita menggunakan acid stearinic glycerin adenatrium baborat tea aquades dan kemudian dibuat sediaan krim untuk fungsi bahan itu sendiri asam stearat atau acid stearinic yaitu adalah sebagai emulgator atau fase minyak glycerin yaitu sebagai humectan atau antimikroba natrium baborat sebagai pengontrol pH atau alkali juga tea sebagai emulgator atau alkali juga aquades digunakan sebagai fase air atau pelarut nah disini kita menggunakan pewangi atau parfumnya itu oleum menthe pada percobaan yang telah dilakukan sebelumnya kita hanya membuat sebanyak 100 gram vanishing cream sehingga pada formula yang digunakan semuanya dibagi 7,5 dan dilakukan perhitungan bahan sesuai pada layar untuk metode pembuatan vanishing cream itu sendiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kita memakai proses emulsifikasi nah untuk cara pembuatannya itu sendiri masa 1 atau fase minyak yaitu asam setiarat dileburkan terlebih dahulu pada suhu 70 hingga 80 derajat di atas penangas air kemudian dimasukkan ke dalam alu lumpang dan digerus konstan dan cepat hingga terbentuk dasar krim kemudian fase air atau natrium biborat dan tea itu dicampurkan dan dilarutkan dengan akuadas panas kemudian dicampurkanlah si fase air tadi yang sudah dilarutkan ke dalam lumpang yang berisi fase minyak sedikit demi sedikit dan digerus konstan dan dipastikan lumpang itu dalam keadaan panas nah kita tuh harus menjaga suhunya tuh 70 derajat kurang lebih kemudian ditambahkan telah sudah tercampur rata antara masa 2 yaitu fase air dan masa 1 atau fase minyak lalu diteteskan 2 tetes olium mente untuk memberikan parfumnya atau pewanginya dan kemudian digerus konstan hingga homogen dibagi hasil krim yang tadi sudah dibuat menjadi beberapa bagian menggunakan kertas perkamen yang sudah diletakkan sepatula digulung sesuai ukuran tube dimasukkan ke tube perlahan-lahan ditaruh sepatula dengan kertas perkamen lalu dijepit ujung tube diberi etiket biru pada tube maka selesailah pembuatan vanishing krim berikutnya terdapat preformulasi bahan tambahan preformulasi ini diambil dari handbook of excipient dan farmacope indonesia edisi 3 4 dan 6 yang pertama ada akuades berikutnya ada somsterat gliserin berikutnya terdapat natrium biborat olium menthe atau minyak peppermint berikutnya ada tea atau triethanolamin harus dilakukan uji evaluasi dan uji organeleptis untuk uji evaluasi spanishing krim atau sediaan krim pada umumnya itu sebenarnya ada banyak akan tetapi yang kita lakukan hanya tiga yaitu ada uji evaluasi homogenitas ada evaluasi ph dan evaluasi daya sebar untuk uji homogenitas hasil yang didapatkan homogen dan tidak terdapat partikel kasar sesuai dengan persyaratannya kemudian ph yang didapat itu didapatkan hasil ph7 maka memenuhi ketentuan ph kulit yaitu phnya 4 hingga 8 untuk daya sebar itu sendiri tidak memenuhi syarat karena hasil yang didapatkan adalah 4,6 cm syaratnya itu 5 hingga 7 cm untuk daya sebar yang tidak memenuhi syarat bisa jadi karena human error dalam perlakuan uji daya sebarnya atau dalam proses pengadukannya itu terlalu cepat atau tidak konstan untuk mengatasi hal itu maka suhunya harus kita perhatikan harus kita jaga supaya lompangnya tetap panas dan pengadukan itu harus konstan dan searah untuk perlakuan uji daya sebarnya harus dilakukan dengan baik maka kesimpulan yang bisa kita rangkum yaitu kita melakukan percobaan pembuatan base-nya vanishing cream pazat aktif tetapi terdapat vanishing cream yang berperan sebagai emulian untuk hasilnya itu sendiri didapatkan hasilnya homogen pH-nya sesuai dengan syarat daya sebarat dia tidak sesuai yaitu 4,6 untuk syarat sediaan cream yang baik dan ideal adalah stabil lunak dan homogen mudah digunakan cocok dengan zat aktif bahan obat yang dapat terbagi halus dan terdistribusi merata dalam vanishing cream saran yang bisa saya berikan harus dijaga suhunya agar tidak terjadi ser cream yang pecah sebaiknya dilakukan pengocokan yang baik yang searah dan konstan sekian yang dapat saya sampaikan apabila ada yang kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih